DEMAM ZOMBIE Untuk menangkan permainan ini, para pemain harus menghabisi zombie-zombie itu dengan cara melawannya menggunakan berbagai macam tanaman. Setiap tanaman memiliki kemampuan khusus. Ada yang memiliki kemampuan menembakkan biji yang mampu menghabisi zombie, ada yang berfungsi sebagai tameng pelindung, dan ada juga tanaman yang mampu memperlambat gerakan zombie-zombie tersebut. Dari sisi grafis, tidak ada grafis rumit atau efek tiga dimensi yang dahsyat dalam game ini. Namun karakter yang ada di Plans vs. Zombies sangat lucu dan enak dipandang. Bahkan zombie-nya sekalipun. Bosan memainkan game ini karena sudah tamat berkali-kali? Bersabarlah sedikit lagi karena PopCap akan segera meluncurkan versi terbarunya, yakni Plans vs. Zombies 2 It's About Time pada bulan Juli 2013 mendatang. Terima kasih telah menonton!